Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak semoga hari ini kita diberikan keberkahan ilmu yang bermanfaat hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang unsur-unsur intrinsik dalam cerita apakah yang dimaksud dengan unsur intrinsik itu? unsur intrinsik yaitu unsur pembangun karya sastra yang dapat ditemukan di dalam teks karya sastra itu sendiri sedangkan yang dimaksud dengan analisis intrinsik adalah mencoba memahami suatu karya sastra berdasarkan informasi-informasi yang dapat ditemukan di dalam karya sastra itu secara eksplisit terdapat dalam karya sastra hal ini didasarkan pada pandangan bahwa suatu karya sastra menciptakan dunianya sendiri yang berbeda dari dunia nyata segala sesuatu yang terdapat dalam dunia karya sastra merupakan fiksi yang tidak berhubungan dengan dunia nyata karena menciptakan dunianya sendiri karya sastra tentu dapat dipahami berdasarkan apa yang ada atau secara eksplisit tertulis dalam teks tersebut unsur intrinsik dalam cerita yang pertama yaitu tokoh tokoh adalah individu ciptaan atau rekaan pengarang yang mengalami peristiwa-peristiwa atau perlakuan dalam berbagai peristiwa cerita pada umumnya tokoh berwujud manusia dapat pula berwujud binatang atau benda lain yang diinsankan berdasarkan fungsi tokoh dalam cerita tokoh dapat dibedakan menjadi dua yaitu tokoh utama dan tokoh figuran tokoh utama adalah tokoh yang banyak mengalami peristiwa dalam cerita tokoh utama dibedakan menjadi dua yang pertama yaitu tokoh protagonis yaitu tokoh yang membawakan perwatakan positif atau menyampaikan nilai-nilai positif yang kedua yaitu tokoh antagonis yaitu tokoh yang membawakan perwatakan yang bertentangan dengan protagonis atau menyampaikan nilai-nilai negatif selain tokoh utama terdapat pula tokoh figuran yaitu tokoh-tokoh lain yang mendukung jalannya suatu cerita unsur intrinsik cerita yang kedua yaitu tema tema adalah gagasan, ide, atau pikiran utama yang mendasari suatu karya sastra jenis-jenis tema pertama tema jasmania tema jasmania adalah tema yang cenderung berkaitan dengan keadaan jasmani seseorang tema jenis ini terfokus pada kenyataan diri manusia sebagai molekul, zat, dan jasen contoh tema jasmania adalah tema kasih sayang atau cinta yang kedua yaitu tema organik atau moral tema organik atau moral adalah tema yang mencakup hal-hal yang berhubungan dengan moral manusia yang wujudnya tentang hubungan antara manusia antara pria dan wanita dan sebagainya yang ketiga yaitu tema sosial tema sosial adalah tema yang meliputi hal-hal di luar masalah pribadi misalnya masalah politik dan pendidikan yang keempat adalah tema egoik tema egoik adalah tema yang menyangkut reaksi-reaksi pribadi pada umumnya menentang pengaruh sosial yang kelima adalah tema ketuhanan tema ketuhanan adalah tema yang berkaitan dengan kondisi dan situasi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan atau tentang kepercayaan seseorang dalam hal agama unsur instinsik cerita yang ketiga yaitu latar atau setting latar adalah segala keterangan, petunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita latar meliputi penggambaran letak geografis termasuk topografi, pemandangan, perlengkapan, ruang, pekerjaan atau kesibukan tokoh waktu berlakunya kejadian, musim, lingkungan agama, moral, intelektual, sosial, dan emosional tokoh ada beberapa fungsi latar antara lain memberikan informasi situasi sebagaimana adanya menciptakan suasana tertentu serta memproyeksikan keadaan batin tokoh unsur instinsik cerita yang keempat yaitu alur alur adalah urutan atau rangkaian peristiwa dalam cerita rakaan jenis-jenis alur satu, alur maju atau disebut progresif adalah sebuah alur yang klimaksnya berada di akhir cerita rangkaian peristiwa dalam alur maju berawal dari masa awal hingga masa akhir cerita dengan urutan waktu yang teratur dan beruntut tahapan pada alur maju adalah sebagai berikut pengenalan, muncul konflik, klimat, antiklimat, dan penyelesaian yang kedua adalah alur mundur atau bisa disebut regresi adalah sebuah alur yang menceritakan masa lampau yang menjadi klimaks di awal cerita rangkaian peristiwa dalam alur mundur berawal dari masa lampau ke masa kini dengan susunan waktu yang tidak sesuai dan tidak beruntut tahapan pada alur mundur adalah sebagai berikut penyelesaian, antiklimat, klimat, muncul konflik, dan pengenalan ketiga adalah alur campuran atau biasa disebut alur maju mundur adalah alur yang diawali dengan klimaks kemudian menceritakan masa lampau dan dilanjutkan hingga tahap penyelesaian pada saat menceritakan masa lampau tokoh dalam cerita dikenalkan sehingga saat cerita satu belum selesai kembali ke awal cerita untuk memperkenalkan tokoh lainnya tahapan pada alur campuran adalah sebagai berikut klimat, muncul konflik, pengenalan, antiklimat, dan penyelesaian insur intrinsik cerita yang kelima yaitu amanat amanat adalah pesan pengarang yang disampaikan kepada pembaca melalui karyanya pesan yang dimaksud adalah berupa nilai-nilai luhur yang bisa dijadikan teladan atau dijadikan contoh di dalam sebuah karya sastra termasuk cerita terdapat dua jenis amanat yaitu amanat eksplisit dan implisit amanat eksplisit adalah amanat yang disampaikan secara fisik atau tertulis dalam karya sastra sedangkan amanat eksplisit adalah amanat yang disampaikan di seluruh isi karya sastra sehingga menuntut para pembaca untuk menemukannya berdasarkan pemahaman masing-masing hal ini pula lah yang dapat menyebabkan terjadinya perbedaan pandangan perihal amanat sebenarnya yang disampaikan dalam karya sastra Tino dan Lala adalah kakak beradik yang duduk di kelas 4 dan kelas 1 SD setiap pulang sekolah teman-teman mereka langsung menuju gerbang sekolah mereka berebut membeli makanan seperti bakso, es krim, atau coklat namun Tino dan Lala lebih suka menabung uang saku mereka sampai di rumah Tino dan Lala berebutan memasukkan uang ke celengan ayam celengan ayam tersebut adalah pemberian ayah sejak ada celengan itu Tino dan Lala gemar menyisikan uang untuk ditabung mereka memiliki beberapa keinginan jika nanti tabungan mereka sudah terkumpul tidak terasa celengan ayam milik Tino dan Lala sudah penuh Tino ingin membeli mobil-mobilan sedangkan Lala ingin membeli boneka tetapi ayah punya ide lain bagaimana jika digunakan untuk membeli ayam sungguhan jika dirawat dengan baik, ayam-ayam itu akan bertelur dan bisa dijual lagi Tino dan Lala kini punya sepasang ayam yang dibeli dengan uang tabungan ayam jago milik Tino dan ayam betina milik Lala setiap pagi dan sore mereka rajin merawat dan memberi makan bersama-sama mereka tidak sabar menanti sepasang ayam itu bertelur dan berkembang biak setelah beberapa bulan ayam betina milik Lala mulai bertelur satu telur dua telur tiga telur hingga akhirnya bertelur sebanyak sembilan butir dari masing-masing telur menetap seekor anak ayam yang lucu kini mereka memiliki sebelas ekor ayam wah banyak sekali ya Tino dan Lala semakin bersemangat beternak ayam berawal dari dua ekor kini mereka memiliki berpuluh-puluh ayam hampir setiap hari ayam-ayam itu bertelur sebagian telur ditetaskan dan sebagian lagi dijual saat panen telah tiba ayam-ayam milik Tino dan Lala siap untuk dijual ayah memanggil Paman Jono penjual daging ayam di desa hari ini ayam-ayam yang telah siap dijual diangkut ke dalam mobil box selanjutnya Paman Jono akan membawanya ke pasar dari hasil penjualan ayam dan telur itu Tino dan Lala mendapatkan uang yang banyak jauh lebih banyak daripada hasil celengan mereka dahulu kali ini mereka boleh menggunakan sebagian uang tersebut untuk membeli mainan ayah dan ibu sangat bangga dengan Tino dan Lala kegiatan kita hari ini setelah mengamati video maka analisis lah hal-hal berikut ini pertama temukan nama tokoh utama serta nama-nama pemeran figuran dalam cerita tersebut kedua carilah tema dari cerita tersebut kemudian jelaskan pendapatmu berikutnya carilah latar atau setting cerita tersebut jelaskan pula alur cerita tersebut apakah alur maju alur mundur atau alur campuran yang terakhir carilah amanat yang terkandung dalam cerita tersebut selamat menikmati